Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksud kita mempunyai perbedaan karakter Adapun keberagaman individu ini adalah berbagai karakter seseorang yang ada di lingkungan sekitar kita Jadi pasti kita masing-masing orang akan berbeda karakter ataupun anak kembar sekalipun Kalian harus mengetahui keberagaman yang ada di sekitar kita Jadi kalian akan mencoba untuk menghormati dan menghargai Masuk-masuk istri itu adalah sifat Allah Allah menciptakan kita dengan perbedaan baik fisik juga karakteristik Setiap istri itu memiliki kiri dan sifat atau karakteristik bawaan dan juga dari pengaruh lingkungan Kalau karakteristik bawaan berarti dari orang tua kalian Sedangkan kalau dari pengaruh lingkungan adalah di mana kita tiba Bisa dari teman-teman maupun lingkungan sekitar kita Sifat adalah salah satu bentuk keberagaman dari sifat yang banyak keberagaman yang ada di Indonesia Setiap sifat mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda Perbedaan sifat masing-masing individu dapat mempengaruhi proses komunikasi Misalnya sifat orang yang sangat tentu Kita harus berbicara atau berkomunikasi dengan orang tertutup Kita harus sangat berhati-hati dalam berbicara Padahal misalnya ada orang yang mempunyai sifat untuk poin Kita bisa berbicara dengan berkomunikasi secara langsung Kemudian dalam menghadapi perbedaan keberagaman yang ada Kita harus saling menghormati sifat-sifat dari orang lain yang ada di sifat-sifat Untuk apa kita menghormati? Supaya tidak ada pertengkaran Dan supaya kita juga hidup rukun Ketika kita cerdas memaknai keberagaman Maka selain rukun juga dapat mempunyai pergamaian Terlebih-lebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar Banyak suku-sukunya Banyak berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia Padahal misalnya mempunyai sifat yang baik Maupun sifat yang tidak baik Nah ibu akan membacakan atau menerangkan tentang sifat individu yang baik Banyak sebenarnya Tapi ibu akan menceritakan, menerangkan tentang sifat individu yang baik Menerangkan aja dulu ya Pertama, dermawan Nah dermawan ini berarti orangnya suka menolong dengan harta yang diinginkannya Diberikan kepada orang yang membutuhkan Yang kedua, berbicara sopan Tidak pasang yang baik, tidak pasang kepada orang lain Baik kepada yang tua maupun kepada yang tidak Yang ketiga, rajin Rajin, pangkal, pandang Karena kita berada di situ, harus ragun tanpa disuruh Terus dengan kekabaran sendiri Tempat jujur Tidak bohong Karena kita sangat meyakini bahwa Allah melihat setiap kehidupan kita Yang kelima, pemaaf Walaupun kita mungkin pernah disaksikan oleh orang lain Maka kita harus memaafkan orang lain Yang keenam, berani Apalagi, kalau memang kita berada di pihak yang benar Maka kita harus berani Ketujuh, percaya diri Kita harus yakin terhadap kemampuan yang kita miliki Yang ke delapan, hamat Kita harus bisa mengelola Apa yang sudah diberikan oleh Allah Kita sendirian terlisi, tidak boleh teroboh Itu dalam hal apapun Ada pun dalam diri manusia Selain mempunyai sifat yang baik Ada juga sifat yang tidak baik Kawan ini Pertama, pelit atau fisir Tadi soal kalau kita tidak punya Tetapi, pelit dan fisir ini Adalah ketika kita punya Tapi kita berat untuk mengeluarkan Kedua, berbicara kasar Tidak sopan Kepada yang tua maupun kepada yang muda Yang ketiga, malas Malah kita melakukan hal-hal yang baik Yang keempat, boleh bohong Biasanya, ketika kita sudah melakukan satu kebohongan Maka kita akan mudah untuk melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya Jadi kita tidak boleh bohong ya Yang kelima, pendendam Kita tidak bisa melupakan orang pernah nyakitin kita Kita dendam, kita marah Ini tidak boleh ya teman-teman Kita harus memaafkan Yang keenam, penakut Tidak boleh takut Yang boleh kita takutin cuma Allah saja Karena Allah yang mahal Besar dan kita merasa diri kita adalah Mahluk pun Kecil, kita boleh takutnya hanya kepada Allah saja Yang ketujuh, rendah diri Berarti kita tidak yakin akan kemampuan Maksudkan diri kita Tidak boleh 8 boros Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan Maksudkan diri kita Teroboh Tidak kelipu, tidak teratur Agapun kita Dalam Memahami sifat dan kebijakan orang lain Berarti kita sudah melaksanakan pengamalan sila ketiga Pancasila Maksudkan tahu Pasti di sila ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Pancasila ketiga adalah pohon beringin Jadi Ketika kita sudah mengamalkan sila ketiga Kita harus paling menghargai Dan menghormati kelebihan dan kekurangan orang lain Karena Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna Mempunyai kelebihan dan kekurangan Oke Teman-teman Hari ini kita sudah Melicarakan tema Tion Tentang keberagaman sifat individu Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton